Halo guys, Mbak Minjil disini dari pasar mobil listrik tanah air dikategorikan SUV dapat dilihat sekarang ini yaitu Hyundai Ioniq 5 Menjadi favorit di masyarakat loh Nah pada kesempatan kali ini Mbak Minjil akan membawa pembahasan yang sejenis nih guys Mobil listrik dikategori SUV sebut saja mobil ini adalah MG Marvel R Penasaran kan? Ini dia harga ambiar mobil ini auto terjual ribuan unit baru masuk Indonesia langsung laris versi dari NHIS Eksterior dengan aura modern MG Motors menunjukkan keagresifannya di pasar Eropa yang sedang menyongsong era mobil listrik Markasal Inggris tersebut meluncurkan SUV listrik segmen C yang merupakan model flagship yaitu MG Marvel R Electric Model konsep dari Electric Vehicle MG ini diperkenalkan pada bulan Maret 2021 Debut globalnya terlaksana pada Oktober 2021 lalu Tampilan semua sisi eksteriornya tampak lebih menarik dengan ornamen-ornamen yang memberi aura khas modern Seperti lampu LED di RL tipis horizontal di bagian depan Bentuk headlamp yang sangat modern dan lampu belakang LED Nuansa SUV yang gagah dengan roda yang proporsional Clading hitam di sekujur bagian bawah dengan bentuk bumper depan belakang yang maskulin Semua itu dipadukan dengan bentuk bodi yang aerodinamis memberikan tampilan yang sedap dipandang Ini juga terasa lebih modern dengan panoramic sunroof yang juga besar Sementara itu, bila melihat dari segi dimensinya MG Marvel R memiliki panjang sebesar 4.674 mm Lebarnya 1.919 mm dan tingginya 1.613 mm Sedangkan wheelbase-nya berada di angka 2.804 mm Untuk velgnya sendiri, terlihat mobil ini menggunakan material alloy dengan ukuran 19 inci Spesifikasi Dapur Pacu Marvel R sendiri sebenarnya sudah dirilis di beberapa negara di Eropa Dengan menawarkan 2 konfigurasi penggerak Yakni real wheel drive dan juga all wheel drive Pada versi RWD dengan varian comfort dan luxury SUV listrik ini pun menawarkan baterai 70 kWh Yang memungkinkan jangkauan WLTP-nya sejauh 402 km Varian tersebut guys memiliki 2 motor listrik yang dipasang di belakang Dengan output 177 HP dan torsi maksimal di angka 410 mm Kemudian varian AWD tersedia secara eksklusif Dalam level trim tertinggi Yakni performance dengan menambahkan motor listrik di front axle-nya Sehingga terdapat 3 motor penggerak Yaitu varian AWD menghasilkan output 284 HP Dan torsi puncaknya 665 nm dengan jangkauan hingga 370 km Pelanggan pun akan mendapatkan manfaat Dari kemampuan pengisian cepat pada titik pengisian daya publik atau AC Karena pengisian daya onboard 3 fasa 11 kWh Sudah tersedia sebagai standar Baterainya juga dapat diisi di stasiun pengisian cepat Dengan kapasitas hingga 92 kW Dalam hal ini pengisian daya dari 5% hingga 80% SOC Membutuhkan waktu 43 menit saja Interior dan harga penjualan Di dalam kabin MG Marvel Air terlihat nuansa canggih dan digital Hadir dengan layar touchscreen vertikal Berukuran 19,4 inci di center cluster Senada dengan milik Tesla Model X dan Model S Yang notabene jauh lebih mahal dari MG ini Cukup ditambah dengan instrumen cluster full digital 12,3 inci Yang ada di balik lingkar kemudian Desain interiornya pun juga terlihat sangat sedap dipandang loh Interior MG Marvel ini pun bertabur bahan premium Semisal soft touch dan juga dibalut kulit berkualitas tinggi Hal ini pun nampak jelas pada jok kulit, armrest, di konsol tengah Dan beberapa bagian dashboard yang dibalut kulit pula Diketahui harganya sendiri dibanderol pada angka 39,9 hingga 47,9 ribu euro Atau setara 618 hingga 743 juta rupiah Jadi bagaimana menurut kalian apakah MG Marvel Air akan masuk pasar Indonesia nantinya? Share pendapat menurut kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax